What's to the school, fans? Welcome back to Time Out! Guys, untuk bahas beberapa Berita basket yang lagi hot Banget sekarang ini, channel ini Gak boleh ketinggalan guys, kita gak boleh ketinggalan Untuk bahas basket selalu, jadi malam ini Of course, kita akan bahas tentang Los Angeles Lakers, yang menambah amunisi Wah, ini gue yakin fans Lakers seneng banget sih Dengan edition ini, dimana mereka mendapatkan Another center, yang mereka Sangat butuh, mereka akan mendapatkan Christian Wood untuk musim depan ini, lalu Kita akan bahas tentang our naturalized player Yaitu Mas Joyo, yang dipanggil Kembali dengan Milwaukee Bucks, ini exciting news banget menurut gue Dan terakhir, of course, kita harus membahas sedikit Tentang roster team nasional Indonesia Kita untuk training camp, untuk Asian Games nanti ini, gue pun juga ada ide Untuk mereka sih, jadi itu kita akan bahas semua Di kelas Time Out hari ini, dan Sebelum kita masuk ke kelas Time Out ini, kalau menurut kalian Ini adalah channel basket di Indonesia Yang paling konsisten, pastikan dong Kalian support channel ini dengan kasih like guys Gampang kan, tekan dulu tombol likes-nya Lalu ditunggu juga untuk komentarnya, dan bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel And once again, thank you so much guys For joining my class tonight Dan kalau gitu, langsung aja kita mulai kelas hari ini dengan sedikit berita Sedikit update aja dari FIBA World Cup sekarang ini Dimana semifinal, 4 besar Akan dimulai besok ini Ada USA melawan Germany Dan juga ada Satu lagi, gue lupa, Kanada Melawan Serbia Prediksi gue, di Time Out kemarin ini Cuma salah satu guys, dari 4 Jadi lumayan lah ya, not bad lah ya Bukan nge-jinx berarti Tapi, asem banget sih Bahkan kemarin gue kira Slovenia bisa upset Kanada Tapi ternyata drama sekali game tersebut Tapi pastinya, Shea Gilgis Alexander Masih gak ada yang bisa jaga guys Dia kemarin ini 31 poin, 10 rebounds Kanada menang 189 dari Slovenia Menurut gue, SJ is definitely the best player in FIBA World Cup sekarang ini Mid-range-nya sih gak ada yang bisa jaga sih Dan dia sangat dominasi banget sih Menurut gue, dari Jakarta kemarin ini Hingga kemarin ini di quarterfinals RJ Barrett juga kemarin 24 poin And a couple of nice dunks And of course, Nicole Alexander Walker Menambahkan 14 poin Dan 1 dunk in traffic Dan gue dapet fotonya kemarin ini That was really nice Semakin deket sih Kita dengan final idaman Yaitu USA vs Canada Kemarin of course, like I said Ada dramanya Dimana Luka Doncic Dan juga Dylan Brooks Kena ejected Luka frustasi banget Dimana dia beberapa kali Dia meminta call Sama wasit tapi gak dapet So he was crying almost the whole game Dan itu menurut gue sedikit merusak Ritme permainan dari Slovenia Tapi emang gila sih Di depan gue Gue bisa denger tangannya Luka Doncic itu ditabok Lalu juga dia didorong Ditabrak Tapi gak di call foul sih Tadi Gue emang Sedikit Juga frustasi sih Dengan wasitnya Tidak memberikan Luka Doncic Any call kemarin ini Tapi Gue berharap sebenernya Kemarin Luka Doncic udah sempet Kayak mau menenangkan dirinya dia Untuk gak banyak protes Tapi ternyata ujung-ujungnya Kena technical foul juga Dan akhirnya di eject Dari game yang kemarin Tapi kita juga harus kasih credit sih Kepada Dylan Brooks Lou Dort Lalu juga pelatih Canada Yang gak usah lupa namanya Jory Fernandez Hopefully itu bener namanya Harus kasih credit sih Dylan Brooks dan Lou Dort Did an amazing job Untuk bisa limit pergerakannya Luka Gila men Luka ditempel Terus full court men Dylan aja pengen nempel Nempel murul Di pundaknya sih Luka Doncic kemarin ini And of course Just a great strategy sih Defensive league mainnya dari Kanada Yang paling unik juga adalah Dylan Brooks ya Pake sarung tinju Nungguin temennya setelah pertandingan Emangnya boleh ya bang Dylan Seunik itu Gue bimu sih Dia ada-adanya sih selalu Si Dylan Brooks ini sih And of course Latvia Kemana ini sayang banget guys Kalah tipis banget 81-79 dari Jerman Terakhir tembakannya Davis Bertans ya Hampir aja Membuat sejarah lagi untuk Latvia Bertans agak buru-buru Ya karena Menitnya masih Eh sorry Detiknya masih lumayan lah Bisa 1 kali atau 2 kali dribble Ataupun juga sekali ngoper lagi Mungkin opernya ke Zagars Main Zagars mainnya lagi bagus Tapi Apapun itu menurut gue Kemain Latvia Gave Germany All they can handle Memangnya great fight banget Dan itu juga gamenya seru banget Arthur Zagars Like I said Impressive again Kemain tampilnya dengan 24 poin 8 assist Tim Eropa Gue yakin akan ngantri Untuk ngesign Arthur sekarang ini Dia masih free agent loh Gila ya Masih free agent loh Tapi gue tetep berharap sih One day dia bisa bermain di NBA I think that will be fun Karena Arthur Zagars ini Beneran gak ada obat guys Beneran gak ada obat jagonya Dan Dan Schroeder Hampir aja main blunder Untuk Germany Dia nembaknya Kalau gak salah 4 dari 26 Sampai setelah Dan pun Dia masih tetep selfie Untuk make fun of himself Dia juga kayaknya gak percaya Kalau dia bisa main sehancur itu Kemana ini Karena Gara-gara Dan Schroeder Latvia ngejar sih Kemana si Germany itu Sempet unggul double digit juga Tapi si Schroeder kayak turn over lah Nembaknya gak masuk lah Jadi si Latvia sempet bikin Tegang Jerman juga sih Kemain ini Tapi Gue juga seneng banget sama Schroeder Dia setelah pertandingan pun Gue juga nyamperin Arthur Zagars Untuk kasih dia credit Untuk bisa nge-praise dia juga Dan gue juga bertau Bahwa Dan Schroeder ini Punya klub Di Jerman Dan salah satu pemainnya dulu Adalah Si Arthur Zagars ini Jadi Man Crazy ya How the world works Bener-bener kayak Tiba-tiba Pemilik bisa melawan Mantan pemain Di quarterfiles Viva World Cup Tapi untungnya yang main untuk Jerman Wagner Brothers Lumayan by wish mainnya Dengan France mencetak 16 poin Dan juga Mo Wagner Mencetak 12 poin Lalu guardnya mereka Andreas Ops Ini juga nyumbang 13 poin Udah lah ya Jadiin aja lah Finalnya USA Run Canada Itu ratings naik Lalu juga tiket penjualan Pas sold out disini Jadi Semoga aja lah Gue sih mendukung sih kayaknya sekarang sih USA vs Canada I think that would be fun Tapi Serbia sih gak bisa dipandang Setengah sebelah mata Lalu juga Jerman Jadi Kalau Jerman-Serbia Finalnya gue gak kebayang sih Gak kebayang guys Tapi Semoga ini pas final juga Gue bisa bikin vlog Sekarang ini untuk konten dari Manila Masih eksklusif Hanya untuk member saja Jadi ayo guys Support channel ini guys Jadi member Untuk bisa lihat eksklusif konten Dan juga bisa masuk ke Discord kita Oke Itu adalah update gue Dari FIBA World Cup Sekarang ini kita akan pindah ke NBA Seperti gue biasa bahas tadi Fans Lakers Pasti akan semakin pede Sekarang ini Setelah mereka mendapatkan Amunisi baru Yaitu Big Man Christian Wood Abis sign sama Lakers Christian Wood sih Seneng banget ya Dia tulis di tweetnya Kalau dia Ini adalah Salah satu mimpinya dia Untuk bisa bermain Untuk Lakers Training game udah kurang Dari sebulan lagi Gila gak berasa sih guys Mereka sekarang ini Dengan hadirnya Christian Wood Dengan hardware yang sangat murah guys Veterans minimum Untuk 2 tahun Kalau gak salah Second year-nya adalah Players option Ini Mereka menambah size sih Yang sangat mereka butuhkan Lalu juga menambahkan Outside shooting juga Offense Lakers Dengan menambah Dengan tambahnya Wood sih Tambah ngeri aja sih Karena Dia bisa nge-space Bisa nge-space the floor Ini which is Bagus banget Kalau dia bisa main apa Kalau dia main sama LeBron Dia bermain sama AD Obviously Dia kok jadi spacer Dia bisa terima aja Catch and shoot Untuk nembak 3 point Dan dia gak Gak bad sih Not bad at all Untuk bisa nembak 3 point-nya Dia last season Average-nya 16,6 point per game Dan juga 7,3 Riban per game Ekspektasi gue Untuk Christian Wood Dia kayaknya akan Off the bench Dia mungkin akan jadi Center backup utama Untuk Anthony Davis Dan of course Fungsinya dia adalah Sebagai insurance Insurance juga Karena kita tau lah ya Mas AD Suka kenapa-napa Kadang-kadang gue lagi Regular season Jadi Kalau AD butuh Off night Ataupun juga LeBron I think Christian Wood Dia punya talent Si Lingnya tuh Kayak mungkin Second option Kali ya Dia juga sebenernya Bisa jadi all-star sih Tapi kayaknya Second option lah Di sebuah tim Jadi Gak terlalu drop banget Offense-nya Kalau misalkan LeBron Ya mungkin Kalau LeBron masih drop sih Mungkin kalau ada AD Harus absent Masih lumayan lah Kalau masih ada Christian Wood Di sana sih Cuma emang Christian Wood itu Terkenal Dia defense Suka gak fokus guys Itu doang sih Takut banget sih Tentang Christian Wood Suka lemot aja Reaksinya Dan juga Mungkin suka Covernya agak telat Untuk pemain-pemain Yang dia jaga Jadi That's the only concern sih Untuk Christian Wood Dan dia Rebound-nya Kadang-kadang juga dikit ya Makanya itu cuma 7 ribuan doang per game Effortsnya sih Effortsnya juga kadang-kadang Kurang tinggi sih Dia di lapangan Tapi Obviously Christian Wood Is a great addition Gila ini Timnya Lakers Bener-bener Deep Banget menurut gue Sekarang ini Lakers adalah Tim yang paling aktif Selama offseason ini Menurut gue Gue gak tau Mereka udah nambahin Berapa orang Dan juga Of course Yang paling besar adalah Mereka resign Austin Reeves Dan juga resign Sirui Hachimura Gue harap penasaran sih Mungkin aja sama kalian semua Dengan kombinasi Sekarang ini Benchnya ada Gabe Vincent Jared Vanderbilt Max Christie Cam Radish Jackson Hayes Thorin Prince Dan juga Christian Wood Apakah Lakers Udah boleh dibilang Mereka adalah Super team Let me know ya Di comment section Di bawah Karena kita liat juga Starternya Not bad at all D-Low Austin Reeves LeBron AD Who am I missing Oh Rui LeBron AD Gila sih Dang Ini Udah Kalau gue sih Bilang mereka gak Super team Menurut gue Mereka adalah The deepest The deepest team In the NBA Dan ini adalah A championship Caliber team Kalau mereka gak Dicedera Yang parah-parah banget Lalu juga Mereka bisa nemuin Chemistrinya secara cepat Menurut gue Mereka punya chance Besar banget sih Untuk bisa masuk ke NBA fans Dan kita tahu LeBron What is he Gonna be 21 21 21st season Lalu juga akan 39 I think LeBron If he wants to win The championship I think This is I would like to say This could be The last chance This last chance Untuk bisa memenangkan Cincin Kelimanya So that's for me But I think The Lakers Obviously The biggest winner Selama offseason Ini Sekarang kita Minta Ke Mas Joyo What a great news Kemain ini kita dapat Dari Eric Namm Di Twitter Dia mengatakan bahwa Pemain aplisasi kita Marcus Bolden Ini akan mendapatkan Kesempatan lagi Bersama Milwaukee Bucks Dia mendapatkan Training Camp Deal Jadi Ini kayak tahun lalu ya Hanya untuk Training Camp aja Kalau emang Nanti dia bisa Impress Kita berharap Kita berharap Ini kontraknya Bisa menjadi Two-way deal Ataupun jadi Regular deal Regular contract Dengan Milwaukee Bucks Nanti ini Karena menurut gue Ini adalah His best chance Marcus Bolden Ini adalah chance Terbaiknya dia Untuk bisa menembus Team Milwaukee Bucks Ini kan saingannya Tua-tua Saingannya Robin Lopez Of course Saudaranya Brooke Lopez Tapi dia udah 35 tahun I don't think He's that efficient Dan juga efektif Juga sih Di NBA Lalu juga Myers Leonard Yang udah kayak Eh gak sejago Dulu juga Jadi I think Marcus Membawa Jiwa muda Energy muda Size juga Lalu juga Rim protection Untuk Milwaukee Bucks Dan kita juga tau Defensive presence-nya dia And Dia bisa space the floor Dia bisa nembak 3 point Dan itu menurut gue Akan key Untuk Seorang center Yang akan bermain Bersama Yannis Atletugumpo Kita tau Yannis suka Ngedrive-nge-drive In traffic Udah suka Bulldozer aja Jadi kok dia Punya big man Yang bisa keluar Gak harus di dalam Pain area Dia bisa keluar Autoshoot 3 point Cash and shoot I think Ini bisa komplimen banget sih Permainannya Yannis dan juga Marcus Bollet Harapan kita sih Crossing our fingers Mereka juga sempat Ngobrol sama Marquis Lawat DM Dia Sangat percaya diri Sekarang ini Dan juga Dia pengen berusaha Sebisa mungkin Untuk bisa merubah Kontrak ini Menjadi two way deal At least Dia bilang pun juga Dia In his best shape Si right now Dan juga Pedenya tinggi banget Jadi Mari Kita support Dan juga kita doakan Mas Joyo Agar bisa mencapai Mimpinya bersama Milwaukee Bucks Karena kalau dia bisa sign Dan juga bisa bermain Dengan Milwaukee Bucks Ini juga keuntungan Untuk kita sendiri sih Kita punya Orang Indonesia pertama Yang main di NBA Dan juga boleh Kita bilang Nanti itu akan Sangat bermanfaat banget sih Untuk tim nasional kita Kedepan Jadi Praying for Mas Joyo Bisa bermain di NBA Dan kita aset juga Kalau bisa follow dia The whole season Bersama Milwaukee Bucks So good luck Marquis Bolden Dan Karena kita pindah ke Filipina Karena gue lagi ada di Filipina Jadi gue akan update sedikit Tentang tim nasi Filipina Hari ini Baru saja mengumumkan Kalau tim Cone Akan menjadi head coach mereka Untuk ASEAN Games Seperti kayak ketahui George Reyes Kemain ini sempat Step down Sebagai pelatih tim nasi Setelah gagal Membawa Filipina Ke 16 besar Di FIBA World Cup Tapi ini kelihatannya Kalau untuk tim Cone pun Juga hanya sementara aja Dia katanya Kalau gak ada George Reyes Dia gak mau Ada di tim nasi Filipina Cuma Gak mungkin Secara ASEAN Games Hanya tinggal 2 mingguan lagi Gak mungkin Tim nasi Filipina Ini mulai dari 0 Jadi mereka butuh something Untuk continuation Jadi itu kenapa Ting Kayaknya tim Cone Masih mau Untuk mengambil job Ini sekarang ini Kayaknya setelah ASEAN Games Baru tuh Dirombak total Kayak tim nasi Filipina Ini Akan ada era baru Sepertinya nanti Digilas Filipinas Sekarang ini Pemainnya mungkin Yang kepilih adalah Justin Brownlee Lalu juga Japet Aguilar Mungkin gue ketemu Japet Tadi malam Dia bilang ini Kayaknya Bisa jadi His last time Bermain untuk tim nasi Filipina Juga Scaldi Thompson Chris Newsome Dan juga mungkin Jun Marfajardo Pemain-pemain yang dibilik Mereka akan balik ke Jepang Gue liat Kiefer aja udah di Jepang Tinggal menunggu nih Apakah Dwight Ramos akan ke Jepang Sebentar lagi Tapi setelah gue Dwight Ramos akan skip Untuk ASEAN Games Nanti ini Tapi peraturan untuk tim Apa Peraturan untuk pemain Atulisasi pun Juga masih belum jelas Sampai saat ini Kemarin gue ketemu Bin Saya lagi Fibo woke up Dia bilang katanya At least harus punya paspor Tiga tahun Ya kalau gue punya paspor Tiga tahun Si Justin Brownlee pun Belum eligible Untuk main sih Karena Brownlee kan baru dapet paspornya Beberapa bulan yang lalu doang Jadi Masih up in the year Tapi kalau Mereka bilang Brownlee bisa main Berarti Hanya cukup Pegang paspor aja Jadi kita harapkan sih Kita sih harapkan Anthony Bin bisa main ya Bisa main bersama Tim Nasional Indonesia kita Jadi Ya kita tungguin sih Kepastiannya Disini pun di Filipin Hari ini Gue pas lagi ngeliput Tim Nas Amerika Ada beberapa wartawan Yang kenalin gue Jadi mereka Tiga atau empat orang Tadi nanyain gue Tentang Tep Baldwin Mereka bilang Rumornya di Indonesia Kenceng gak Emang beneran Tep Baldwin Mau diambil Sama Indonesia Gue pun bilang Gue gak tau Ada eneng Gak ada rumor apa-apa Gue bilang di Indonesia Tapi gue bilang Emang sebenernya Emang ada interest Dari tahun lalu Cuma Agak susah Untuk ambil Coach Tep Baldwin Karena dia masih ada Tiga tahun Setahu gue Mereka Ateneo Kalau kita mau ambil Itu buyoutnya Pasti tinggi banget sih Itu pasti akan ada Di angka Mungkin di atas 500 ribu Dollar sih Tapi emang Tep Baldwin Pelatihan berkelas banget But so far Mereka sih Belum ada Update apa-apa Tentang itu Jadi kita harus menunggu Kita harus tetap support Coach Milos Juga nanti di ASEAN Games Jadi ngomongin Timnas Ngomongin Timnas Indonesia Mereka juga udah Nams Yang ini 20 nama Yang akan ikutan Untuk training camp Di Asian Games Kalau memang gak pake Pemain mobilisasi Kemarin ini Gue kasih tau Mereka akan go All young players Dan juga all local players Mereka gak ada Plan untuk Call my guy Lesser prosper Yang ada di Miami Sekarangnya lagi Workout sama Terry Rozier Dan juga Siapa lagi Mereka akan go All local Dan gue juga Masih sedikit Ada pertanyaan Tentang Agassiz Atau gue Agassiz Mereka ini Baru aja cedera kakinya So I'm not sure If it's gonna be available Untuk Asian Games But Itu 20 nama Tadi Yang sudah di Gue kasih liat Di TV Di screen kalian Kita ada Di grup yang sangat berat Ada di grup yang sangat berat Kita Lawan pertamanya aja Udah Korea Korea Selatan Kayaknya ada Raguna Nanti itu akan bermain Lalu ada Jepan juga Kita tau Jepan Lagi on fire Banget Mereka adalah Tim terbaik di Asia Menurut gue Walaupun timnya gak akan sama Kayak di FIBA World Cup Tapi menurut gue Mereka akan tetep Susah banget Untuk dikaliarkan Dan juga mereka adalah Favorit Salah satu favorit Jualan apa sih Di Asian Games Nanti ini Dan terakhir Kita sama Qatar Itu juga sama aja Beratnya Timnas kita akan mulai Tanggal 26 September Jangan tanya-tanya nontonnya dimana Gue juga belum tau Nanti biar anak-anak discord aja yang cari Kita bisa nonton dimana Semoga ada di courtside sih Tapi kayaknya bukan acara FIBA sih Jadi maybe not But we'll see Nanti dikabarin Kalau ada ada linknya Secara realistis Untuk lolos grup aja Akan susah banget Menurut gue Bisa menang satu kali aja Menurut gue Udah cukup bagus banget Untuk timnas kita nanti ini Kalau gue sih Selalu selarankan Kalau udah kayak begini situasinya Untuk prioritas kan Memberikan jam terbang Keadaan pemain-pemain yang masih muda Kalau berani sih Bawa pemain semuanya Di bawah Di bawah 25 tahun Maybe dua pemain veteran aja Mungkin Kaleb Sama siapa ya Kaleb sama Reza Mungkin Kaleb sama Reza aja Di bawah Di atas 25 tahun Tapi yang lainnya Kok berani sih All out young players aja sih Gue harapkan pemain kayak Bagir Tapi kesempatan Karena kita jarang banget Dilihat Bagir Main di international competition So I'm very curious Lalu Yesaya Yesaya kita tau Gagal untuk masuk ke tim C Games Semua ini hopefully he could crack The rotation sekarang ini Semoga Yesaya di bawah sih Karena Yesaya ini Kok gue liat dari fotonya tadi Gede banget tangan nih sekarang ya Jadi gue harapnya Yesaya juga bisa lolos Ke tim Asian Games I think he deserve it Untuk bisa dicoba Di level international And of course Calvin Senjaya Dan juga Althoff Ya semoga pemain-pemain itu Bisa merupakan banyak experience Nanti ini sih Tapi jujur Ada beberapa nama Yang sebenernya gue harapkan Emang gue tau sih Mungkin levelnya pemain-pemain ini Belum nyampe Mungkin untuk level Asia Ataupun juga ASEAN Tapi menurut gue Harus dibiasakan sih Di atmosfer tim nasional sih Menurut gue Karena bagaimanapun juga Ini lah pemain-pemain masa depan Indonesia Mungkin harus dibiasakan dengan Habits Lalu juga disiplin Lalu juga mungkin mereka Agar bisa liat sih Standartnya kalau masuk ke timnas Itu harus berapa sih Pemainannya gitu Jadi gue Sebenernya berharap Pemain kayak Dava dari Borneo Kita tau dia punya potensi Dan juga tingginya bagus Lalu ada Randy Dari Satya Wacana Yang very atletic Walaupun dia masih kurus banget Tapi Kalau bisa dikasih program Sama Raul Sama Tivri I think Itu akan membantu banget Untuk developmentnya Randy ke depannya Reza butar-butar sih Reza butar-butar Ini Gue gak tau sih Mungkin people overlook him Dia adalah salah satu pemain Yang defense-nya oke juga Menurut gue Selama Ideal season kemarin ini Atletic juga Tingginya juga So Gue harapkan sih Reza butar-butar One day Bisa dipanggil sih Ke TC timnas Just to see sih Kita juga kan pengen liat dong Mereka kalau compete Lawan timnas itu gimana Nah of course Patrick Nicholas juga Patrick Nicholas dikit undersize Tapi Maybe diutilize Sebagai pemain posisi 3 Atau posisi 2 Di timnas You never know Ini salah satu pemain Yang menurut gue Energinya gak habis-habis Motornya gak habis-habis Dan selalu bisa aja Dapet rebound sih Jadi Itu ada beberapa pemain Yang menurut gue Gue harapkan ke depannya Kita bisa lihat sih Di training camp Timnas Jadi Walaupun mereka gak wajib Masuk ke timnas ini Gue juga punya ide lain Ide nya adalah Kenapa kita gak bikin Select team Kayak team USA Ada select teamnya Nah Gue main sampe di pesawat Gue tulis nama-namanya Kiri-kiri siapa yang cocok Atau bisa masuk ke Select team ini Ini pemain yang punya Size bagus-bagus Dan ini kayak cukup seru Gue diaduin ke timnas Karena kita tau Kalo mereka internal scrimmage aja Pasti bosen juga Dan mereka udah hafal ya Permainan temen-temennya ini Dan juga mereka udah tau playnya kan Jadi kalo kita punya Pemain-main dari luar Yang gak tau playnya Itu kan akan lebih seru menurut gue Jadi Gue harapkan sih Kedepannya mungkin Timnas bisa meniru-miru Tim USA sedikit Konten yang bagus juga nih Ini konten bagus menurut gue sih Dikontenin Lalu juga Gue kemarin denger kabarnya Kalo mereka bisa aja Mengulang Cara kayak sebelum Ke SEA Games Vietnam Waktu mereka menang medali emas Mereka akhirnya akan panggil Beberapa pemain Imports Yang mungkin masih ada di Excuse me Yang masih ada di region Asia Tenggara Mungkin kalo mereka bisa kumpulin Kayak 6-7 pemain Maybe they will make it happen Untuk scrimmage Melawan pemain-pemain asing Ini juga bagus juga sih Untuk latihannya mereka Karena kita tau Level-level pemain asing kan Semuanya biasanya Di atas pemain lokal kita Jadi That will be a good Good preparation juga Untuk ASEAN Games Tapi gue belum tau tuh Apakah akan kejadian Atau tidak Karena obviously Costnya juga lumayan mahal Untuk terbang-terbangin Pemain asing Lalu juga untuk siapin Akomodasi Dan juga Untuk uang jajannya mereka So kita tunggu aja sih Update-nya Untuk itu Tapi kita pasti akan Doakan Yang terbaik Untuk tim nas kita Semoga persiapan yang lancar Semoga juga gak ada Sedera So Good luck Untuk tim nasional Indonesia kita Always the best lah ya Untuk mereka Kita semua XRidbang sih Untuk dukung mereka juga Selama ASEAN Games Gak ada ekspektasi Untuk mereka Jadi kita akan Have fun aja Supportnya And ya itu aja sih Dari gue Untuk kelas hari ini So once again Time out game Hopefully Ada yang bermanfaat hari ini Yang kalian bisa ambil Di kelas hari ini And thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk kasih like Jangan to comment Bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel And thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax